Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Juara kelas bulu UFC Aleksandar Vokonovski akan dijadwalkan menghadapi juara kelas ringan Islam Mahachev Untuk memperebutkan gelar di UFC 284 12 Februari 2023 Menjelang super fight yang sangat dinantikan melawan Mahachev yang jauh lebih besar Vokonovski telah mengungkapkan bahwa dia sudah membesarkan masa ototnya Dalam video yang diposting ke saluran Youtube resminya Vokonovski mengenang saat menerima penghargaan Charles Mas Lewis Fighter of the Year 2022 Serta penghargaan International Fighter of the Year 2022 Selain itu, The Grid mencatat bahwa pertarungannya pada September 2021 Melawan Bryan Ortega dinominasikan untuk fight of the Year Dan bahwa dia adalah petarung pawn for pawn nomor 1 di UFC Pada catatan itu, Aleksandar Vokonovski menegaskan bahwa 2022 telah menjadi tahun yang hebat untuk karirnya Tetapi menambahkan bahwa dia pasti akan mencapai puncaknya Pada tahun 2023 Vokonovski menunjukkan bahwa dia tidak melambat selama musim liburan yang sedang berlangsung Dan akan terus melanjutkan pelatihan untuk persiapan melawan yang terbaik di dunia untuk pertarungan yang akan datang Vokonovski mengakui bahwa Islam Makachev menghadirkan tantangan besar Namun, dia menekankan bahwa tantangan besar membawa peluang besar bersamanya pula Petarung asal Australia itu menyatakan Istilah aku, aku telah siap Aku akan lebih dari siap Aku akan lebih dari siap Aku sangat bugar Aku akan pergi menjadi lebih kuat dari sebelumnya Tenagaku telah terisi Aku sudah memegang lebih banyak otot daripada yang aku lakukan pada beberapa pertarungan terakhirku Aku sudah lebih kuat, jauh lebih kuat Ungkap Vokonovski Vok lanjut menegaskan bahwa tahun depan akan menjadi sejarah baginya Yang akan dia ukir Ketika aku memberitahu Anda, tahun 2023 akan menjadi tahun terbesar dalam seluruh karirku Warisanku Ini adalah tahun yang menentukan 2023 dimulai dengan menghabisi Islam Makachev Peluang besar untuk tidak hanya menjadi hebat, tetapi menjadi satu dari yang terhebat Jadi untuk itulah aku datang Pelatih Alexander Vokonovski Frank Hickman baru-baru ini merinci kem pelatihan raja kelas bulu untuk Islam Makachev The Great akan menghadapi Makachev pada UFC 284 Sementara Vokonovski saat ini diunggulkan menuju pertahanan gelar pertama yang sangat dinantikan Untuk pertarung asal Dagestan itu, Hickman percaya Jika The Great memiliki alat untuk mengalahkan Makachev Dalam video Youtube baru-baru ini yang diposting di saluran Youtube resmi Vokonovski Sang pelatih menyatakan Seperti orang lain, Islam Makachev memiliki kekuatan dan kelemahannya Kami jelas tahu di mana dia bermain dengan sangat baik Dan kami tahu di mana kami akan bermain lebih baik Jadi dalam permainan ini, Anda akan memaksakan strategi Anda tanpa membiarkannya terlalu banyak mengembangkan permainannya Strategi, itulah nama permainannya Frank Hickman melanjutkan dengan menyatakan gaya Alexander Vokonovski Yang lebih baik daripada gaya Islam Makachev Gaya membuat perkelahian Dan itu adalah dua gaya yang sama sekali berbeda Jadi itu akan bagus Aku pikir Vok melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memadukan semuanya Dan itulah tujuan kami Islam Makachev saat ini sedang dalam 11 kemenangan beruntun di UFC Dan baru-baru ini mengalahkan Charles Oliveira Untuk mengangkat sabuk kelas ringan untuk pertama kalinya Makachev dengan mudah mengalahkan petarung Brazil itu di babak kedua UFC 280 Dan terlihat seperti lawan yang tangguh untuk dihadapi Alexander Vokonovski tahun depan Namun Vokonovski juga hanya pernah dikalahkan sekali selama seluruh karir MMA-nya Dengan Corey Nelson mendapatkan yang terbaik dari The Great pada tahun 2013 Jadi kemungkinan petarung Australia itu akan penuh percaya diri Menuju headliner UFC 284 Sementara Alexander Vokonovski mencatatkan kemenangan beruntun dari dua-dua pertarungan yang epik Dan Islam dengan 11 pertarungan yang dominan Selain itu, Vok saat ini adalah petarung point-for-point peringkat nomor 1 Menyusul Makachev di peringkat kedua Makachev telah bersumpah untuk mengalahkan Vokonovski Dan menjadi raja point-for-point UFC yang baru Kedua pertarungan itu juga akan berhadapan di atas oktagon Setelah Makachev memenangkan gelar kelas ringan dari Oliveira Selama wawancara pasca pertarungan setelah mengalahkan cales Oliveira Untuk sabuk ringan UFC pada bulan Oktober Islam Makachev secara khusus mengejek Alexander Vokonovski Dengan melabelinya sebagai dalam tanda kutip pria pendek Omong-omong, Makachev baru-baru ini mengambil cemohan lagi dari perawakan Vokonovski Setelah memulai camp pertarungannya untuk UFC 284 Pertarung asal Legisan It membuat tweet peringkatan halus untuk Vokonovski yang berbunyi Fight camp sedang berlangsung Bersiaplah pria pendek, ungkap Islam Makachev Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar pertarung Stay tune Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!